oke kita lanjutin lagi tutorialnya yaitu langkah yang berikutnya adalah membuat lockout karena kita login tanpa lockout itu terasa aneh jadi kita harus bisa membuat lockoutnya sebenarnya simple aja banyak cara untuk membuat fungsi lockout salah satunya dengan menggabungkan ke dalam kelas controllernya tapi saya males saya ingin misahkan saja jadi saya buat sebuah file baru ctrl n terus saya copy ctrl c saya copy ini seperti biasa daripada ngetik capek-capek terus ini saya ganti nama lockout karena saya memberi nama lockout maka file ini harus saya save dengan nama lockout.php tapi dengan huruf kecil pada file nya kita save as kita taruh di controller ini kita beri nama lockout seperti itu .php selesai save selanjutnya kita beri perintah public function index oke nah sekarang kita sudah membuatnya di sesi di bagian construct dari logout.php dari login.php nya itu saya memiliki perintah parent function construct nya disini session start jadi public saya memberikan construct nya seperti itu session start artinya secara otomatis session ini juga akan dikebaca di bagian controller yang lain makanya saya gak perlu lagi memanggilnya saya cukup langsung saja tidak perlu memanggilnya lagi di logout saya cukup saja melakukannya seperti ini this kita habiskan seluruh sesinya jadi sesinya tidak berlaku berarti kita harus hilangkan sesinya dengan cara seperti ini session destroy seperti itu ya ini adalah perintah dari code emitter loh jadi gak perlu capek-capek i direct itu habis itu kita mau kemana setelah session ini habis tentu kita harus buat dia keluar dari halaman welcome caranya ya keluar kemana tentu ke halaman login kita beri nama login habis itu jangan lupa kita kasih perintah refresh selesai kita membuat sebuah fungsi logout gampang kan gak rumit oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati